kemudian yang berikutnya pula adalah dari sisi pembiayaan tentunya abu-abu sekalian universitas-universitas yang ada di Amerika maupun di Eropa tentunya bervariasi, ada dengan pembiayaan yang mungkin cukup relatif di bawah untuk standar mereka ada juga yang sangat mahal sekali oleh karena itulah maka ini juga pastinya menjadi pertimbangan kita sejauh mana kemampuan secara finansial yang akan kita bisa support karena dengan demikian kita bisa tahu contoh misalkan kalau seandainya di Amerika untuk di Amerika itu apabila kita memilih misalkan di negara-negara yang misalkan bagian barat misalkan west coast maka ini pasti biayanya tinggi jadi kalau west coast dan east coast jadi paling barat ataupun paling timur itu semuanya berbiaya tinggi seperti misalkan biaya hidup di California ini luar biasa untuk biaya hidupnya saja itu bisa satu bulan sekian ribu dolar Amerika belum lagi untuk yang lain-lainnya itu baru untuk misalkan apartemen gitu ya dan juga di east coast misalkan di bagian timur itu juga sangat tinggi sekali misalkan di Boulder misalkan University of Massachusetts MIT ataupun Harvard University misalkan dan beberapa universitas yang di bagian timur ini juga biasanya dengan biaya hidupnya nah tentunya kita harus mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dan universitas tersebut berapa biaya untuk persemesternya ataupun per tahunnya nah jadi di antara itu biasanya kalau dengan mempertimbangkan dari sisi finansial maka ada pilihan-pilihan apakah itu di midwest ataupun di tengah-tengah ya kan nah itu biasanya dari sisi pembiayaan akan relatif lebih rendah daripada biaya yang ada di kota-kota besar khususnya di Amerika begitu pula di di Eropa itu apabila dia universitas tersebut berada di tengah-tengah kota itu biasanya biaya hidupnya besar nah itu faktor biaya juga emarengkali menjadi pertimbangan bagi kita untuk melanjutkan pendidikan yang di sana selamat menikmati